. Prestasi sepak bola Thomas Tuchel sering diabaikan. Ia memegang prosentase kemenangan dan poin per game terbaik dalam sejarah Lig Wang, saat memegang PSG. Memenangkan kuadruple domestik di Perancis meskipun pemain kuncinya mengalami cedera. PSG berada di jalur rekor total poin Ligue 1 sebelum Covid mengakhiri musim lebih awal. Meraih 78 poin di Bundesliga bersama BVB, terbanyak sejak kampanye perebutan gelar mereka pada 2011-2012. Prosentase kemenangan tertinggi dari semua pelatih Dortmund yang bekerja setidaknya selama satu tahun. Saat dipecat dari PSG, memenangi UCL bersama Chelsea beberapa bulan kemudian, mengalahkan Real Madrid dan Man City. Bisa dibilang mengalahkan Bayern di final UCL bersama PSG, meski tanpa trofi. Penghitungan poin terbaik keempat Chelsea dalam 10 tahun terakhir diraih Tuchel, dalam satu-satunya musim penuhnya. Chelsea hanya terpaut 3 poin dari peringkat keempat dan 4 poin dari peringkat kedua ketika Tuchel dipecat, musim berakhir dengan Chelsea di peringkat ke-12, terpaut 27 poin dari peringkat keempat. Berhasil menurunkan tim Bayern yang membutuhkan pembangunan kembali secara besar-besaran. Fans mengajukan petisi untuk mempertahankannya meskipun ada pengumuman kepergiannya. Kemampuan Tuchel untuk beradaptasi dengan gaya klub, 4 back bersama Bayern, 5 back bersama Chelsea, dan pengetahuan juga pengalaman taktisnya kemungkinan menjadikannya kandidat realistis terbaik Ineos. Kelemahan Thomas Tuchel adalah menghambat perkembangan pemain muda dan, tentu saja, hubungannya dengan petinggi klub. Meski dewan direksi PSG dan Bayern bukan yang terbaik selama masa jabatannya, ia diketahui tidak bertahan lama. Namun, dengan Ineos yang berupaya menciptakan lingkungan terbaik bagi seorang manajer untuk sukses, dengan tokoh-tokoh seperti Ashworth, Wilchoss, dan Berada, Mungkin hal itu bisa berubah. Begitu banyak penggemar United bertanya, mengapa MU mengalami kemunduran di bawah Eric Ten Hag musim ini? Bahkan ada yang mengolok-olok musim depan strategi Eric adalah strategi lawak. Mungkin fans yang berpikir demikian bisa bertanya pada dirinya sendiri. Jika pelatih sekali berpep, Guardiola bisa maju ketika Anda mengalami hampir 70 cedera? Itulah yang diterima Ten Hag musim ini. Tidak ada stabilitas dalam tim, ia terpaksa memilih 30 lebih konfigurasi 4-back yang berbeda sepanjang musim, adakah tim Premier League lain yang lebih parah dari itu? Lini tengah pilihan pertama Ten Hag, Kesemiro, Maino, dan Bruno, baru menjadi starter dalam 10 pertandingan bersama. Sepanjang musim, MU hanya memiliki satu striker yang tersedia. Dan dia mengalami beberapa cedera musim ini sehingga tiga pemain depan juga tidak konsisten. Musim lalu, squad MU relatif sedikit yang diterpah cedera. Rasanya, hanya pembenci MU dan fans lawan yang melihat bahwa hal ini akan mempengaruhi tingkat kinerja tim Ten Hag. Jelas pendapat semacam itu hanya dimiliki Glory Hunter, bukan penggemar yang cinta klub ini. Manchester United tidak mungkin mendapat perbaikan yang cepat. Setiap manajer sukses yang klub miliki sejak awal membutuhkan waktu. Itu yang sejarah catat dari Ernest Mangal, Sir Matt Busby, dan Sir Alex Ferguson. Ada ketidakpastian mengenai masa depan hampir dua lusin pemain MU. Sejumlah pemain bergaji besar dan berpenampilan mediocre akan dilepas jika ada klub peminat. Pembuat kesepakatan klub-klub di Saudi optimis terhadap Rafael Varane. Ali Tihad dan Al-Nasr sama-sama menunjukkan minat. Al-Nasr juga masih melacak Aaron Wan Bisaka. Qasemiro menjadi target Saudi lainnya. Dan Al-Hilal yang patut diperhatikan, bersiap menggaet sejumlah pemain yang tersedia. MU telah menjelaskan kepada eksekutif Saudi bahwa ada banyak pemain yang tersedia. Sumber di MU menyatakan mungkin tidak dalam satu musim, semua pemain itu dilepas. Mungkin saja musim 2025-2026 baru klub benar-benar mampu melenturkan otot mereka lagi. Setelah menjual sejumlah pemain tadi. Hanya Rasmus Hoylund, Bruno Fernandes, Kobi Maino dan Alejandro Garnaccio yang tidak akan dilepas ke klub lain. Marcus Rashford bisa menerima beberapa tawaran. Tiga klub berlomba untuk merekrut Rashford musim panas ini, dan itu termasuk salah satu rival Liga Premier mereka, serta raksasa Jerman Bayern Munich. Sejumlah klub di Eropa, termasuk Juventus dan Barcelona, telah dikaitkan dengan Mason Greenwood. Kini, tampaknya tim Liga Premier juga ikut bersaing untuk mendapatkan jasanya. Ineos menargetkan pemasukan besar dari penjualan pemain di dua jendela transfer musim depan. Manchester United U21 menang dalam laga Premier League 2 saat bertandang ke Southampton. Membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan peluang lolos ke piala internasional Premier League musim depan, segalanya dimulai dengan goyah ketika Southampton mencetak gol di menit pembukaan. Umpan balik dari Omari Forson membuat penguasaan bola terbalik di akhir pertandingan untuk melancarkan serangan balik cepat bagi Southampton, diakhiri dengan Sam Amwameau membobol gawang Eli Harrison. United mencari respons cepat melalui Ethan Williams yang membuka ruang di sayap kiri, memainkan umpan 1-2 dengan Harry Amas sebelum berlari sejauh 50 yards, dan tembakannya membentur Mr. Gawang. Ethan Wadley membuka keunggulan United pada menit ke-21, menerima umpan Forson di dalam kotak penalti untuk dimasukkan ke sudut kanan bawah gawang. Striker tersebut, yang baru saja melakukan debutnya di tim utama, menambahkan gol keduanya hanya dua menit kemudian. Sam Mather memainkan bola dari atas untuk mengumpan Wadley sambil menahan back dan dengan gerak tipu menceploskan bola melewati keeper lawan. Southampton mendominasi penguasaan bola namun Harrison melakukan dua penyelamatan penting untuk menjaga skor 1-2 menjelang jeda. Tim Tuan Rumah menyamakan kedudukan tepat sebelum satu jam berlalu, sebuah defleksi yang tidak menguntungkan membuat penyelamatan Harrison memantul kembali dari Lucas dan masuk ke dalam gawang. United tampil mematikan di sepertiga akhir pertandingan pada hari itu dan mengembalikan keunggulan mereka dengan dua. Tak lama umpan indah melewati lini belakang Southampton dari Jacob Devaney, diterima Charlie McNeil, yang mengambilnya dan menendangnya rendah ke sudut kiri bawah gawang. Pemain Southampton Wilmery menambahkan gol hiburan sebelum pertandingan berakhir, namun sudah terlambat untuk mengejar ketertinggalan. United mengumpulkan 29 poin dalam 20 pertandingan dan memastikan posisi ke-12 dalam klasemen. Musim U-21 belum berakhir karena mereka sekarang memasuki babak playoff, di mana mereka akan berhadapan dengan tim peringkat kelima Arsenal. Banyak pembicaraan tentang langkah-langkah pengendalian keuangan baru, berdasarkan total pengeluaran untuk gaji pemain, amortisasi dan biaya agen yang merupakan kelipatan dari pendapatan siaran untuk penerima TV terendah di Premier League. Jika kelipatannya 4, 5x maka hanya dua klub yang harus mengurangi pengeluaran dan yang lain bisa membelanjakan lebih banyak. Peraturan FFP UEFA jelas akan lebih ketat, artinya klub manapun yang bermain di ECL, L atau CL tidak akan terpengaruh oleh peraturan ini, kecuali mereka terlebih dahulu melanggar peraturan FFP UEFA dengan selisih yang besar. ESPN dengan jelas melaporkan bahwa yang dibahas oleh 20 klub IPL sekarang adalah satu saran. Dan saran ini terdengar seperti fantasi murni dari pemilik seperti Steve Prish. Tidak bisa membayangkan bagaimana hal itu bisa legal dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha Inggris. Industri manapun dapat melakukan hal yang sama, tidak ada kenaikan gaji tahun ini, klub menerapkan pembatasan gaji. Satu-satunya cara agar hal ini menjadi legal adalah jika para pemainnya tergabung dalam serikat pekerja dan mengadakan perjanjian perundingan bersama mengenai hal ini. Dan mungkin belum. Hal inilah yang dilakukan oleh Liga-Liga Pro di Amerika. Bagaimana mereka bisa membuat serikat pekerja menyetujuinya? Baik MLB dan NHL membatalkan seluruh musim, sebelum para pemain menyerah dan menandatangani CBA dengan pembatasan gaji. Beranikah Premier League dan FA melakukannya? Terima kasih telah menonton!